Seluas 26 hektare tanaman padi yang ada di desa Gelundengan dan desa Dukudempo Kecamatan Wuluhan ini merupakan tempat pelaksanaan konsep kemitraan antara petani dengan salah satu perusahaan pertanian yang ada di Indonesia. Pola kemitraan tersebut dinilai sangat membantu para petani Kecamatan Wuluhan karena selain pengadaan dididik gratiskan, hasil panen nantinya akan dipilih perusahaan dengan harga Rp12.000 per kilogram. Namun perawatan padi khusus tersebut tidaklah sembarangan karena padi nantinya akan diperuntukkan untuk bibit padi nasional. Pola tanam dan teknologi tanam ini ada perbedaan dengan menanam padi biasa karena ini disiapkan untuk benih nasional. Jadi kebutuhan benih nasional akan disuplai dari petani di salah satunya di Dusun Dukuh, Desa Dukudempo dan Dusun Sumberjo, Desa Glundengan. Ini ada seluruh seberapa hektare? Luasan yang tahun pertama ini, musim tanaman pertama, kurang lebih ada 26 hektare. Dari Wuluhan, Bantang Sejarah, Jumlah Foto TV melaporkan. Dari Wuluhan, Bantang Sejarah.